Tidak ngangka sosok mantan suami Wika Salim, pengacara dan punya bisnis agensi. Nama Wika Salim belakangan memang makin terkenal. Banyak job di televisi yang dibintangi oleh Wika Salim. Selain itu karirernya sebagai presenter dan pedanglut juga makin bersinar. Namun kehidupan romansa Wika Salim nampaknya belum seberuntun karir cemerlangnya. Selama ini banyak yang mengenal Wika Salim, namun tak banyak yang tahu soal pasangannya. Memang kini Wika Salim berstatus sebagai janda. Ia berpisah dari Chandra Permana, sudah 4 tahun mereka berpisah, dan sang mantan suami kini sudah ada keluarga baru. Chandra Permana, mantan suami Wika Salim yang sudah menikah lagi dan punya anak. Wika Salim adalah pedanglut yang telah menyandang status janda. Selama kurang lebih 4 tahun, kabar perceraiannya dengan sang mantan suami, Chandra Permana cukup menyita perhatian banyak orang. Pasalnya keduanya diketahui melakukan prosesi pernikahan dan perceraiannya secara diam-diam jauh dari sorotan kamera. Melansir dari Wikipedia, Wika dan Chandra menikah pada tahun 2015 dan bercerai 3 tahun kemudian. Yakni di 2018, Wika Salim resmi menggugat Chandra ke pengadilan agama Depok dan resmi berpisah pada bulan Mei. Resmi bercerai, banyak yang penasaran dengan mantan suami pedanglut tersebut. Berikut profil Chandra Permana, mantan suami Wika Salim. Sebagai pengacara, Chandra Permana ternyata sehari-hari berprofesi sebagai seorang lawyer atau pengacara. Chandra pernah membantu sejumlah artis tanah air, dan menangani masalah hukum. Salah satu klien artis yang pernah dibelanya adalah Sintiara Alona yang pernah tersandung kasus prostitusi dan difonis 10 bulan penjara. Punya bisnis agensi, tak cuma mengandalkan profesi utamanya, Chandra Permana juga memiliki kemampuan lain khususnya di dunia hiburan. Chandra Permana memiliki agensi yang bergerak di bidang musik dan film. Bapak satu anak itu diketahui telah mendebutkan seorang penyanyi bernama Diva dan merilis beberapa film pendek. Agensinya ini juga memiliki beberapa artis yang cukup viral di media sosial. Main film, selain keren di belakang layar, Chandra Permana juga terbilang multitalenta lantaran bisa bekerja di depan layar. Mengemban dunia seni peran, Chandra Permana pernah berakting dalam film Ada Surga di Hatimu. Dalam film pendek tersebut, dirinya beradu akting dengan aktor papan atas Indonesia, yaitu Adi Nugroho. Menikah dan punya anak, berbeda halnya dengan wika salim yang masih betah sendiri. Chandra Permana kini, telah memperistri seorang wanita. Wanita berhijab tersebut bernama Mutiawa April. Dari pernikahannya itu, Chandra dan Mutiawa dikarunai seorang anak perempuan yang mengemaskan. Di Instagram, Chandra kerap membagikan kebersamaan keluarga kecilnya itu. Dia bahkan tak segan-segan melayangkan pujian cinta terkhusus untuk sang istri melalui caption unggahannya. Alasan bercerai, pernikahan, perceraian yang diam-diam tertutup juga menyeret kepada konflik permasalahan yang tak diketahui publik. Ternyata wanita 30 tahun itu enggan membeberkan konflik yang terjadi antara dirinya dan suami hingga memicu perceraian. Menurutnya hal ini adalah aib keduanya yang cukup disimpan rapat-rapat. Hal ini sebab, ia tak ingin menyerang salah satu pihak, ataupun mengumbar aib dalam keluarganya. Aku enggak bisa ngomong ya karena ini masalahnya aib dia. Aib aku, kalau aku buka berarti ngejelekin aku, ngejelekin dia. Aku enggak mau ngejelekin siapa-siapa. Apa alasannya? Cukup aku, dia dan pengadilan saja yang tahu, kata Wika Salim.